Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu Gak mati-gak mati Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia Itu Nabi ngertikan Jadi mati itu akhir dari maksiat saya Atau akhir dari potensi maksiat saya Sehingga kata sohiful hikam Kamu harus percaya diri bisa selamanya gak maksiat lagi Orang akan tanya Masa manusia gak bisa maksiat lagi Ya bisa saja tamu pas toat terus mati Berarti sudah gak bisa maksiat Jadi ulama itu Melihat mati itu akhir dari segala Maksiat atau potensi Di sini hebatnya lagi-lagi Boong fasek genduk kayak apa Kalau mati saya Setombongnya menangkap Sesuai kayak ini Itu satu ilmu yang luar biasa Meskipun ya tentu agak ngawur Tapi itu bagus Secara ilmu bagus Karena al-maut adalah rohatun mingkulih syarh Lagi-lagi yang menyelamatkan itu Ilha'aliman au muta'aliman Proses belajar mengajar Saya baca banyak tentang halal haram Dalam kitab Imam Wazali itu Tak ulang berkali-kali Saya itu dulu ya gak paham Karena kitab paling susah Di bab Imam Wazali itu Merusaha kitab halal halal haram Termasuk bagaimana cara ngelola Ampalu salatin yang terkenal korup Sementara menyumbang kamu sebagai ja'izah Sebagai hadiah untuk para kiaya Atau untuk para guru Itu perdebatannya Ada yang bilang haram Karena itu potensi haram Atau memang benar-benar haram Ada yang bilang Boleh Karena kalau yang pakai kamu Untuk kebaikan Kali dipakai mereka Kebetulan yang partai ini Lebih besar Alhamdulillah Terus dikiaskan sama honimah Lagi-lagi karena baca Saya itu pernah ditanya Seorang deset di Jogja Saya ini muslim mulai kecil Dan saya peneliti Saya pernah sekolah di mana-mana Yang ganjir dari saya Tentang Islam itu satu Yaitu honimah Kok kayak Islam itu rampok gitu ya Perang sudah Orang kafir itu kalah Wartanya diambil gini-gini Ya honimah Terus saya memberi analogi Kalau ada garong ke kamu Bawa senpi Bawa pedang Terus kamu mengalahkan garong itu Alat-alat itu kamu kembalikan Apa kamu sitah Ya saya sitah Nanti dipakai garong lagi Ya kira-kira seperti itu Kalau dikembalikan ke orang kafir Berarti menjadi kekuatan Kekafiran lagi Dan itu harbi Dia baru nerima Lagi-lagi ini baru kanya baca Makanya saya diminta Sama sini Ya saya tentu Faktor hormat Karena Bapak saya Emang dulu ngaji sama Bapak Dula Mbak saya itu terkenal wali Yang Bapaknya Bapak Itu kalau kesini Fati Bapak Dula Satu Menurut di situ Menduk kini Itu gak apa-apa Menduknya elek lah Kini wali Saya gak niru itu karena itu Gwzaki Emang disuruh gak niru Kata Mbak saya Aku gak usah tirakat Aku tak tirakat Aku Itu jadi Mbak Moon juga gitu Kok haram tirakat Aku tak tirakat Aku Saya seneng sekali Tapi tua-tua Kok mikir putuh Terus nirakat Putuh Jadi mulai Jadi kaya betul Mas Natib saya ini Sudah mulai mikir putuh Nah Saya ini Saya ini termasuk orang Yang kecelok alim Yang gak banyak orang Menghormati Karena Sudah diramal sama Mbak-Mbak Di dulu Mbak saya Mbak Nur Sam itu Kakak saya itu SMP SMA Kakak saya yang kedua Juga SMP SMA Mbak saya itu Mbak Nur Sam itu Yang ngantarkan Bapak ketika Mondok sini Yang Ikrar karobat Dula wali Mbak Nur Sam Ahli tirakat Ahli puasa Itu bilang Nur Anak mesiniti Ojo pondok Ojo sekolah Sembilan Yang ngalim Anak mesiniti Ketika saya Hampir tamat SD Sama Mbak saya Tupan Mbak saya Naruan Juga di Sabdo Singkat cerita Sama Mondok Sarang Mondok Sarang Pertama Langsung dikenal Bapak menung Anak Ikiyai Jadi langsung dikenal Segidoni Macem-macem Terus Dari yang ngalim Tidak ada yang ngalim Biasa Ya sebenarnya Agak kecewa Saya inginya Kan dianggap prestasi Ternyata Dianggap doanya Orang-orang sepul Ya makanya Kulonik Terus ini Ya rodok Ya syukurlah Sama Bang Mutamat bin Sama semuanya Karena Ya karena tadi Kenapa saya harus cerita ini Quran sendiri mengakui Bahwa orang soleh Itu diantara aturannya Adalah Meskipun Allah Bisa bikin orang soleh Dari mana saja Tapi yang lagi timid Itu memang Juryatam Ba'at Tuhan Mimpat Dan kata Juryatam Tasmalu Auladal Inas Kata Ibnul Hajar Al-Sekolahi Memasukkan turunan Yang dari Ibu Meskipun tentu Secara wali nekah Atau secara Disiplin nasab Dari ibu itu Tidak ngefek Tapi dari Segi Fainal Irkodasas Bahwa Sistem tubuh kita Itu tetap Ada gen Dari seorang apa Ibu Sehingga banyak Ulama tafsir Mengatakan Juryatam Tasmalu Auladal Inas Juryatam Memasukkan turunan Dari apa Ibu Bapak saya Itu nasabnya Nasab Nasab wali Jadi bapaknya Itu suka Tirakat Suka Ibu Itu nasab Kiai Jadi kalau Bapak Wiridan itu Kalau istiqomah Itu disalahkan Sama keluarga ibu Istiqomah itu Salah Karena Ijabu malam Yajib Mewajibkan Sesuatu yang Tidak wajib Itu masalah Secara ilminya Bapak-bapak itu Sering kritik Kalau ada Pondok Wajib Wasah Wajib Merawat Itu sering kritik Itu secara Fekih bahaya Ijabu malam Yajib Mewajibkan Sesuatu yang Tidak Wajib Dan itu Kriminal Dalam bab Fekih Betul itu Sama cari di Sulam Tovek Babnya itu Ngeri Ijabu malam Yajib Itu Tidak Dikari sendiri Itu di bab Sulam Tovek Tidak perlu saya Sebut itu Para betul malam Cara menfonis Abdu'ah bin Wujan Bintu Ijabu malam Yajib Tapi Pondok-pondok Yang tirakat Tidak kurang Dalih Niki Boten Majib Baken Ngelateh Boten Majib Baken Tapi Selesilah Dari keluarga Ibu Itu Suka Suka Ilmu Sehingga Abdu'ah bin Masud Itu Tiap hari Itu Men-sweeping Orang Yang sering Duka Kalau ada orang Duka Istiqomah Itu Awas Harus Seminggu Sekali Tidak boleh Tiap hari Masa Sholat Fardu Kamu Saingi Sholat Duka Tidak boleh Fardu Tersaingi Itu Masyur Semen Cari Di Al-Gunjah Sayyidah Aisyah Kalau ada orang Duka Tiap hari Dimarah Dan Itu Secara Konstitusi Ilmu Benar Karena Nabi Qiyamul Ramadhan Itu Hanya Empat Hari Yang Dibandum Lainnya Dianggap Fardu Akhirnya Istiqomah Itu Masalah Di keluarga Saya Yang Dari Ibu Nah Kebetulan Kita Ini Suka Ada Istiqomah Akhirnya Seperti Tapi Ini Ilmu Harus Kita Bicarakan Tapi Yang Istiqomah Bapak Itu Pengagum Badullah Bapak Itu Suka Sama Istiqomah Karena Punya Guru Dia Istiqomah Badullah Istiqomah Tapi Jangan Kira Badullah Itu Hanya Istiqomah Faseh Temen-temen Itu Hira Padi Cocok Senajuan Itu Masjid Faseh Tak 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 Itu Yang Buk Mereka Faseh Untuk Ganjaran Kalau Macam Quran Tidak Faseh Padahal Untuk Ganjaran Aku Senang Quran Jadi Tak Tak Bapak Ini Sakit Dambal Sarat Buat Hira Kena Pokok Mereka Jadi Gong Krori Artinya Beliau Tidak Ingin Gara Gara Kita Terlalu Pakem Tajuid Kemudian Nganggu Siapa Baca Quran Salah Kemudian Dapat Bahala Bisa Saja Jadi Akhirnya Saya jadi Tahu Oke Secara Makhluk Salah Tapi Iseknya Benar Mahabahnya Benar Brontonya Benar Jadi Sebetulnya Mbak Dillah Punya sekian Makalah Tentang Elm Hikam Juga Gitu Nur Nak Casantri Ngaji Hikyak Itu Jauh Naji Hikam Ojo Maksudnya Beliau Entah Kalau Setelah Itu Bapak Dillah Melarang Siapa Saja Santri Ngaji Hikam Dilarang Ada Kelas Tertentu Untuk Boleh Ngaji Hikam Kenapa Saya cerita Ini Karena Saya masih ingat Betul Di antara Wasiatnya Bahamun Itu Bukan Sirot Tapi Sirot Lelina An'am Ta'alih Dhawe Bahamun Fa'inna Woha Ta'ala Layak Kul Wala Yash Wala Yang Kih Wala Gata Wagata Allah Itu Nggak Makan Nggak Minum Nggak Tidur Sehingga Kita Nggak Bisa Niru Allah Tapi Yang Makan Tidur Itu Manusia Sehingga Kalau Ingin Dekat Allah Ya Niru Sirot Lelina Bukan Sirot Toka Kita Cara Tidur Niru Kanji Nabi Niru Ulama Cara Makan Cara Minum Niru Allah Tidur Makanya Saya Bawa Kitab Arisal Al-Qusiriyah Nanti Saya Baca Beberapa Panutan Kita Disini Ada Abu Qasim Al-Junedi Ada Abu Yajid Al-Qusiriyah Ada banyak Ulama Yang ditulis Arisal Al-Qusiriyah Dan itu Yang membentuk Imam Al-Qusiriyah Tapi Sekarang Kita Ini Tidak Belajar Lagi Tentang Tasawuf Tasawuf Itu Abu Qasim Al-Junedi Dijadi Wali Itu Bukan Wired Terlalu Banyak Beliau Bikin Satu Kalimat Yang Menjadikan Allah Itu Ridha Kalimatnya Begini Kalau Malam Beliau Ridha Ya Allah Kenapa Engkau Ngasih Rizki Saya Padahal Engkau Tidak Butuh Saya Kalimatnya Sebenarnya Kalau Seorang Majikan Ngasih Servis Sama Karyawannya Memang Butuh Pekerjaannya Orang Tua Keanak Butuh Kasih Sayangnya Tapi Engkau Ini Yang Tidak Butuh Saya Tidak Butuh Kita Ngapain Ngasih Jadi Punya Sisi Betapa Allah Luar Biasa Engkau Nggak Butuh Kok Ngasih Itu Luar Biasa Jadi Karena Mensifati Seperti Itu Itu Luar Biasa Normalnya Orang Memberi Apalagi Orang Memberi Kacau Sekali Satu Sewarga Salam Tempel Satjuta Sewarga Itu Parah Lagi Nanti Kalau Nggak Masuk Surga Jundat Ngeri Lagi Satu Juta Minta Surga Sayyidina Ali Itu Di antara Sebabnya Beliau Dekat Karena Mu'amal Itu Benar Di antara Mu'amal Itu Yang Diriwatkan Di kitab Arishal Seria Adalah Masyur Tiap Malam Beritanya Ya Allah Saya Sungguh Sangat Mulia Karena Engkau Yang Jadi Tuhan Coba Kalau Saya Dituhani Manusia Yang Mati Atau Dituhani Siapa Yang Mati Juga Ini Bangga Sikah Karena Jadi Budak Yang Tidak Mati Jadi Pakem Pakem Yang Menjadi Masyrob Kalau Dalam Masyata Sawuk Itu Yang Menjadikan Wali Sehingga Yang Dikatakan Ibadah Itu Apa Ma'rifat Tuhan Mengenali Allah Secara Benar Jadi Jangan Kira Wali Wali Dulu Terlalu Istiqom Anda Juga Mereka Punya Pakem Yang Menjadikan Allah Itu Ridha Saya Beri Contoh Disini Banyak Makalah Nanti Saya Beberapa Baca Tabar Banyak Riwayat Dari Orang Sufi Nabi Ibrahim Pernah Ketemu Orang Majusi Beliau Terkenal Sakho Terkenal Sakhiat Ketika Ketemu Orang Majusi Ya Ibrahim Saya Ini Sehari Saja Ngasih Makan Saya Kamu Kan Tukang Ngasih Makan Orang Terus Ya Tapi Bisa Antus Lima Kamu harus Islam Sepertinya Nabi Ibrahim Adalah Kalau Saya Menolong Dia Berarti Nolong Orang Berlalu Karena Nabi Ibrahim Tidak Hormat Allah Memberi Wahyukan Nabi Ibrahim Kenapa Ibrahim Tidak Kamu Terima Satu Hari Kamu Kasih Makan Satu Hari Karena Dia Majusi Kata Allah Dia Umurnya Berapa 60 Tahun Tanyakan Pernah Kelaparan Kan Hanya Hari Ini Iya Ya Allah 60 Tahun Dia Kafir Tak Kasih Makan Minta Kamu Sehari Aja Kok Gak Boleh Akhirnya Nabi Ibrahim Dipanggil Orang Majusi Terkejar Dipanggil Ayo Kasih Makan Satu Hari Kok Kamu Sekarang Jadi Baik Habis Ditegur Tuhan Terus Kata Apa Seperti Itu Tuhan Memu Alam Alay Saya Ya Nah Akhirnya Islam Orang Majusi Jadi Itu Lagi Elmi Jadi Yang Dikatakan Elmi Itu Satu Teori Atau Kalimah Atau Apa Saja Yang Menjadikan Kita Ini Pakem Meskipun Pakem Itu Kadang Sulit Diterima Orang Orang Husuk Orang Husuk Itu Ada Sisi Nakalnya Makanya Mbah Mun Sering Tambah Husuk Tambah Buduh Bukan Buduh Dengan Masalah Memang Kadang Anti Elmi Misalnya Gini Ini Contoh Yang Karena Saya Mengkhidmai Elmu Saya Beri Contoh Yang Ada Orang Sujud Diinjek Orang Fasek Kepalanya Diinjek Orang Fasek Pakai Sumpah Allah Langsung Mewahyukan Ke Nabi Fitil Zaman Katakan Ke Orang Itu Siapa Yang Mencatut Nama Saya Yang Hanya Bersat Status Tidak Memaafkan Itu Enggak Fair Saya Ini Tuhan Bisa Yagfir Bisa Yu Adzib Kok Sifat Saya Tinggal Satu Yu Adzib Itu Dimana Dicatut Separuh Itu Allah Tidak Terima Tapi Kalau Kita Baca Quran Saya Ini Sama Orang Fasek Ya Benci Saya Ini Orang Soleh Setidaknya Pura Soleh Karena Di depan Para Kia Tapi Mau Tidak Mau Ketika Allah Mencifati Dirinya Tentang Orang Munafik Gimana Yatuh Potensi Memberi Tugat Itu Ada Meskipun Sama Orang Munafik Tapi Tetap Bacanya Yatuh Rasulullah Kayak Apa Bencinya Dengan Waksi Tapi Nabi Tunduk Sama Konstitusi Quran Akhirnya Allah Malah Memberi Tugat Sama Ini Penting Yang Baca Kalau Kita Tidak Baca Hanya Khusuk Saja Tidak Baca Pasti Sama Orang Yang Meninjek Orang Sujet Tadi Yang Meninjek Pasti Salah Tidak Dimaafkan Bungso Pasti Pasti Pertanyaannya Adalah Betul Allah Punya Sifat Satu Yaitu Makanya Kalau Kita Baca Koran Ya sudah Kalau Nuruti Rasa Kita Ya inginnya Ke kita Ya Fir Ke orang lain Tapi Tuhan Tidak Terima Tidak Bisa Sehingga Ini Lagi-lagi Ilmu Makanya Saya Cocok Tidak Cocok Itu Suka Baca Saya Suka Sekali Baca Mulai Ulama Dulu Ulama Modern Setengah Modern Setengah Dulu Mulai Ulama Yang Kedurnian Suka Saya Dulu Tidak Suka Uang Karena Saya Memang Tadi Mbah Saya Dari Bapak Itu Wali Mulai Mbah Soleh Suka Buli Mertuanya Jadi Alhamdulillah Dia Jujur Mbah Soleh Menantunya Ratin Asnabi Itu Buli Bulian Terus Ditiru Itu Tidak Suka Saya Tadi Kalau Orang Daftar Wali Tidak Suka Sama Karena Mereka Nangis Ketika Allah Nentikan Wa Akridu Woh Atau Ayat Anfiku Atau Orang Baik Disifati Wa Akridu Woh Akradan Hasana Itu Ini Hitam Untuk Orang Kaya Jadi Maka Mereka Tidak Suka Herta Dan Itu Harus Kaya Dulu Untuk Bisa Jadi Tuniknya Akhirnya Saya Imam Saroni Penting Juga Jadi Wali Untuk Suka Herta Itu Nunggu Diperintahkan Allah Alhamdulillah Kita Sudah Wali Dulu Karena Sudah Senang Herta Jadi Kayaknya Keren Kita Wali 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 Itu Tahu Pentingnya Herta Setelah Jadi Wali Kita Alhamdulillah Mulai Kecil Sudah Tahu Pentingnya Herta Kayaknya Kita Lebih Wali Imam Shafi'i Itu Dulu Tidak Suka Sama Orang Kaya Saya Berkali Kali Ceritain Karena Dia Dididik Sofyan Asshahri Sofyan Bino Yena Tapi Ketika Ketemu Imam Malik Malik Itu Kaya Meskipun Dia Hidupnya Sederhana Tapi Kaya Pas Beliau Mau Imam Shafi'i Agak Sofyan Kalau Sekarang Tanya Setelah Jenengan Ilmu Yang Saya Harus Ambil Siapa Kata Imam Malik Yang Salim Saya Itu Sudah Meninggal Tapi Muridnya Masih Namanya Muhammad bin Hassan Asshifan Kamu Datang Kesana Semalam Itu Imam Malik Dikasih Uang 500 Dinar Padahal Satu Dinar Itu 4,25 Gram Bisa Dihitung Berapa Ratus Juta Terus Maruhnya Dikasihkan Imam Shafi'i Pagi-pagi Diajak Ke Baki Dulu Baki Ada Ke Vila Rental Unta Mana Ke Vila Yang Mau Ke Irak Kita Ya Sudah Ini Antar Tak Bayari Dihantar Imam Shafi'i Dihantar Ke Imam Muhammad bin Hassan Asshifari Di Irak Itu Ketemu Muhammad bin Hassan Asshifani Pertama Itu Kalau Ngitung Uang Di Meja Emas Emas Di Meja Uang Dolar Semuanya Di Meja Tampak Kaget Ini Salah Imam Malik Imkar Ini Malah Parah Lagi Jata Muhammad bin Hassan Asshifani Kamu Kagum Dengan Ini Merasa Aneh Ya Sudah Ini Tak Kasihkan Orang Fasid Jangan Jangan Saja Kalau Jangan Orang Soleh Dipakai Kebaikan Berarti Orang Soleh Boleh Kayak Angsal Semoga Itu Imam Safi Kebablasan Sampai Fatwa Kiyai Fakir Haram Kiyai Bisa Bikin rumah Bagus Bikin rumah Jelek Haram Lagi-lagi Kebetulan Kita Sebelum Ngaji Imam Safi Sudah Seperti Itu Jadi Ini Justifikasi Lagi-lagi Itu Ilmu Lagi-lagi Itu Akhirnya Saya Baca Kitabnya Imam Saron Namanya Al Minanul Kubra Itu Beliau Ceritahu Kesannya Kayak Orang Sombong Tapi Sebetulnya Yang Sopan Itu Yang Sombong Karena Imam Saron Kamu Harus Memaklumatkan Diri Kalau Antum Minal Ulama Il Amilin Kamu Termasuk Ulama Yang Amilin Ditanya Sama Orang-orang Bagaimana Kalau Nyatanya Tidak Kamu Tadi Subuh Sholat Ya Sholat Kamu Tadi Zuhur Sholat Ya Kamu Tidak Ingat Berarti Kamu Anggap Allah Menyesatkan Kamu Tidak Pernah Ngasih Hidayah Sama Kamu Bersolat Ratau Syukur Berdur Ratau Syukur Berasal Berarti Nyifati Allah Hari ini Allah Ngasih Sama Sia Sementara Lupa Kalau Allah Ngasih Sholat Asar Sholat Mahrib Sholat Wah Sudah Disitu Al-Mimana Lugubra Orang Itu Sholat Semua Ya Saya Itu Termasuk Orang Yang Dikte Oleh Kitab Terbentuk Al-Mimana Lugubra Jadi Disitu Hidup Enak Semua Makanya Saya Itu Masih Ingat Dialeknya Dua Orang Alim Enggak Berusaha Sebut Ini Agak Sensitif Karena Ceritanya Itu Ada Anaknya Kiai Mau Nyalet Karena Dia Anaknya Kiai Tanya Mbah Dalili Nopo Nanti Yang Kepeng Diti Jabatan Menyari Jabatan Tusa Kalau Yang Jawab Tak Sebut Apa Namanya Jawab Nambah Men Oleh Nabi Yusuf Nabi Jabatan Terus Nabi Yusuf Didebat Sama Orang Alim Itu Nabi Yusuf Syariatnya Mansukah Di syariati Rasulullah Muhammad Setelah Tamunya Pulang Mbah 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 Artinya Nabi Yusuf Minta Jabatan Ij'alni Ala Khozainil Jadi Akhirnya Semenjak Itu Fekih Fekih Ilmu Tadi Akhirnya Saya cari Termasuk Saya Dikir Bamun Saya Dari Dalilah Dari 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 Ternyata Saya Cari Cari Dari Keluarga Nabi Ibrahim Di antara Sifat Yang Disebutkan Allah Adalah Dikasih Mulkan Adzim Sebab Itu Akhirnya Indonesia Itu Masjidnya Safiyah Semua Politik Proposal Saya Maksud Saya Ini Yang Menyelamatkan Ilmu Kalau orang Khusus Pasti Kedeng Tapi Orang Ilmu Setuju Nah Saya Enggak Tahu Setujunya Itu Bawaan Ilmu Bawaan Nafsu Itu Yang Mulai Saya Baca Jadi Saya 22 hari Itu Kalau Habis Suduh Ke Rumah Sakit Tapi Kalau Asar Pulang Ajar Ya Begitu Terus Karena Mbak Saya Sukanya Ilmu Masya Karena Ilmu Itu Penting Apapun Pak Para Wali Itu Kalau Diingatkan Secara Ilmu Itu Terus Kayak Runtuk So Berkali Mencontohkan Dan Itu Valid Data Itu Valid Sufyan Bin Oye Nah Itu Orang Yang Khusus Masya Allah Gurunya Imam Shafi Gurunya Imam Malik Itu Beliau Menceritakan Dalam Kitab Khilyatul Awliya Nabi Isa Itu Senangannya Ceria Ceria Nabi Yahya Itu Senangannya Bersengut Abusan Suka Kayak Takut Akhirat Takut Penyakit Tapi Bukan Takut Korona Saya Akhir Akhir Ini Fatwa Sekarang Jangan Baca Uwes Al Koroni Tapi Al Koroni Meskipun Saya Tahu Ada Yang Baca Koroni Di Kitab Kitab Ada Yang Baca Koroni Tapi Sekarang Wajib Dibaca Al Koroni Sekarang Dibaca Al Koroni Itu Jadi Makanya Ini Untuk Sementara Dibaca Ngikuti Yang Baca Uwes Al Koroni Meskipun Disarah Bifat Wakilah Bisukun Sudahlah Sekarang Harus Ijmak Dulu Al Koroni Akhirnya Nabi Isa Ditegur Sama Nabi Yahya Saya Melihat Kamu Suka Tertawa Sakan Kamu Merasa Aman Tidak Kena Adab Nyawa Nabi Isa Akhirnya Balis Tanya Dan itu Figur Besar Akhirnya Kita Tahu Dan Saya Sering Cerita Juga Setiap Dakwah Itu Nabi Isa Nyari Nabi Yahya Nyari Nyari Tentu Alasan Nabi Yahya Gampang Berteman Orang Baik Itu Baik Nyaman Akibatnya Juga Baik Nabi Yahya Enggak 5 Kenapa Kamu Singgahnya Ke orang Orang Yang Buruk Saya Ini Dokter Tentu Menyembuhkan Yang Sakit Akhirnya Terus Di Indonesia Banyak Yang Kancanan Orang Fasek Ya Banyak Tapi Tentu Yang Benar Yang Mensolehkan Yang Fasek Yang Mesti Salah Yang Menjadi Fasek Karena Ketularan Yang Tapi Lagi Lagi Apa Ilmu Yang Bisa Menjadikan Kita Percaya Itu Saya Suka Sekali Baca Kitab Yang Berbeda Saya Sekarang Baru Belajar Kitab Orang Orang Hanafi Orang Orang Maliki Saya Kemarin Dikirimin Hediah Oleh Keluarga Pak Kores Ada Tanda tangannya Pak Kores Dari Habib Ali Dari Keluarga Beliau Jadi Kitab Namanya Itu Sarah Bukhari Yang Dikarang Orang India Orang Modern Anwar 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 Orang Orang India Itu Beliau Termasuk Mujadid Kalau Dalam Perasaannya Orang India Mensara Ibu Kira-kira Sanatnya Sayyid Muhammad Beliau Tiga Tempat Beliau Termasuk Orang-orang Yang Bisa Membentuk India Seperti India Kan Banyak Syukrah Hadis Termasuk Waliyu Al-Dahlawi Terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi Banyak Itu Beliau Cerita Cerita Di kitab-kitab Itu Bahwa Ilmu Itu Harus Diungkapkan Terus Beliau Cerita Banyak Tentang Ya Tentang Kewalian Sampai Dalam Cerita Kewalian Itu Unik Dan Terus Jadi Wali Itu Gampang Sekarang Ya Diantaranya Itu Wali Mok Modal Rasido Itu Diantaranya Itu Warujulun Da'adhu Imro'atun Da'adhu Jamalin Baman Sibin Fakala Ini Akhufu Mok Modal Gak Sido Menarik Murni Ragilem Modal Ragilem Itu Masalah Kita Masalah Ragilem Jadi Gampang Sekali Dalam Kitab Al-Minan Al-Kubra Dan Kalau Baca Itu Enak Misalnya Gini Tentu Masa Lalu Kita Yang Buruk Tidak Diceritakan Orang Lain Dan Itu Kadang Karena Gengsi Tapi Kalau Melihat Hadisnya Nabi Itu Gampang Sekali Umat Dimaafkan Kecuali Yang Memperlihatkan Salahnya Desanya Jadi Tidak Boleh Kalau Sampai Sekolah Tidak Naik Kelas Cerita Anaknya Kalau Dulu Tidak Naik Kelas Kalau Punya Utang Koperasi Tidak Meskipun Dengan Makna Yang Lohowi Saya Dulu Ska Kan Saya Sering Diparani Orang Yang Mau Tobat Tercerita Saya Dulu Sering Main Perempuan Sering Mabuk Tapi Sekarang Saya Mau Tobat Gini Gini Karena Ini Orang Awam Tak Terima Tapi Saya Bila Gini Kamu Jangan Cerita Ke Anak Kamu Terus Dia Cerita Tapi Kan Saya Harus Jujur Karena Ilmunya Dia Setelah Itu Saya Nyari Syarah Termasuk Kitab Kok Bisa Orang Yang Tidak Mujahirin Orang Yang Menutupi Salahnya Malah Dimaafkan Yang Cerita Jujur Pernah Salah Malah Tidak Sang Bener Misalnya Seorang Bapak Cerita Misalnya Anaknya Mesti Suatu Saat Dia Puber Mesti Ngambung Liru Bapak Nah Kalau Yang Cerita Itu Ribuan Atau Juta Apalagi Yang Cerita Ini Ternyata Jadi Giyo Ternyata Gitu Tetap Jadi Giyo Jadi Kalau Pura-pura Soles Di rumah Pura-pura Soles Akan-akan Dipondok Tidak Pernah Setor Meruntir Tidak Pernah Apa Katanya Lucunya Oke Itu Alasan Alasannya Imam Guzali Itu Paling Masuk Akal Ini Saya Cerita Imam Baru Baca Imam Muzali Karena Allah Tidak Suka Maksiat Begitu Kelihatan Dan Awal Dari Kelihatannya Maksiat Adalah Semua Orang Cerita Akhirnya Akhirnya Maksiat Dianggap Biasa Saji Jadi Kalau Semua Orang Cerita Zaman Mondok Nakal Itu Akhirnya Semua Orang Yang Nakal Oh Itu Niru Kiai Ini Kan Repet Tapi Kalau Semua Kiai Sok Suci Betul Dan Semoga Suci Betul Kan Yang Maksiat Yang Mau Maksiat Ini Tidak Punya Alasan Karena Master Tidak Pernah Maksiat Meskipun Sebagian Yang Tidak Pernah Tidak 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 Hebatnya Konsep Saya Dulu Eskal Kok Saya Dulu Eskal Saya Eskal Tapi Setelah Baca Karena Allah Tidak Suka Yuhural Maksiat Allah Tidak Suka Kalau Maksiat Terlalu Muncul Dan Termasuk Sebabnya Muncul Adalah Setiap Orang Jujur Menceritakan Masa Lalunya Sebab Itu Kita Kita Sebagai Orang Islam Yang Entahlah Istilahnya Mas Najib Islam Nusantara Moderat Macem-macem Saya Termasuk Orang Yang Sebetulnya Ingin Tidak Setuju Bukan Karena Menentang Nanti Ngapalkan Firkoh Kebanyakan 72 Ngapalkan Buahnya Ditambah Islam Nusantara Islam Moderat Islam Garis Apalagi Oh Garis Lurus Ada yang Lagi Lucu Tapi Setelah Saya Ulang Lagi Setelah Baca Setelah Baca Banyak Karena Fitroh Fitroh Salimah Kita Misalnya Gini Ada cerita Di kitab Hitam Nabi Musa Pernah Istis kok Tidak Mandi Kan Tidak Terima Dia Seorang Nabi Istis kok Tidak Mandi Saya Ini Kalimuka Kenapa Doa Saya Tidak Mandi Terus Kata Nabi Kata Allah Di antara Yang Berdoa Sama Kamu Isti Saku Buruh Ada Yang Nam Tukang Nabi Musa Ngajarin Tuhan Ya Isti Selesai Saya Ini Tuhan Yang Mengharamkan Nam Maka Saya Tidak Nama Saya Ini Mengharamkan Tuhan Kok Terus Ya Sudah Lalu Solusinya Gimana Solusinya Gimana Tuhan Ya Sudah Kamu Nyari Hembah Saya Yang Namanya Ini Cari Sama Nabi Ketemu Orang Namanya Hitam Hitam Makanya Saya Sama Mas Nabi Itu Sungkan Karena Di antara Wali Ada yang Hitam Hitam Terus Gak Apa Ini Biar Impas Biar Saya Bisa Jadi Wali Itu Ketemuan Setelah Ketemu Sama Sama Anta Bar Ya Saya Bar Terus Anta Musa Kenapa Kamu Tahu Dikasih Tahu Allah Ini Karena Sama Satu Nabi Satu Wali Terus Saya Ini Mau Istis Kau Gak Mandi Tapi Sama Allah Disuruh Minta Doa Sama Kau Itu Doanya Itu Ngawur Sekali Bukan Sekedar Ngawur Ya Allah Apa Engkau Sudah Tidak Punya Setok Air Sehingga Tidak Ada Hujan Apa Angin Angin Sudah Musa Ayyab Disahu Itu Di semua Kitab Musa Hampir Saja Jotos Dianggap Doa Yang Enggak Sopat Tapi Tata Allah Dia Bisa Bikin Senyum Saya Sampai Tiga Kali Soal Mereka Maksiat 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 Mereka Tidak Ngefek Kau Jangan Pertimbangkan Maksiat 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 Wak Akhirnya Langsung Hujan Jadi Kadang Doa Itu Ada Makanya Saya Kadang Berani Berdoa Indonesia Aman Secara Fekil Kadang Kadang Maksiat 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 Kadang Maksiat 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 Saya Pernah Ketika Jogja Sering Gempa Itu Pernah Mau Berdoa Ya Allah Semoga Bebas Dari Gempa Tapi Terus Saya Maksiat Memang Kalau Tidak Ada Gempa Yang Solat Solat Aman Tapi Yang Maksiat Juga Daripada Menggurui Allah Sudahlah Berdoa Sudah Gustini Donya Nijikan Pun Terserah Tapi Saya Sebagai Orang Muslim Sangat Arham Linnas Boleh Dalilu Tapi Gara Gara Baca Maksiat Maksiat Mereka Tidak Daya Pun Gusti Rau Kaken Perjimpangan Pun Hutan Hutan Langsung Lagi-lagi Karena Baca Termasuk Di Almin Anul Kubra Ada Cerita Tentang Nabi Isa Cerita Itu Kata Imam Sa'ron Ada Orang Itu Perajin Sepatu Perajin Sandal Ya Allah Engkau Itu Bilang Butuh Sandal Ukuran Berapa Nanti Tak Bikinkan Engkau Bilang Kendaraan Kamu Apa Nanti Saya Masih Lita Ada Ini Ada Ini Pakaian Kalau Dames Apa Pokoknya Saya ingin Masa Menceng Nabi Isa Yang Terkenal Baik Ya Faham Mabibat Si Hampir Saja Dibukut Kata Allah Jangan Isa Dia Mujisaya Sesuai Yang Dia Ketah Ketahui Lagi-lagi Baca Jadi Tidak Bisa Kita Mengadili Orang Lain Kalimat Ini Tasbeh Tasbih Itu Tidak Bisa Tidak Segampang Kecuali Yang Ngomong Orang-orang Mutazila Mungkin Kita Lawan Karena Berdasar Ilmu Kena Orang Luku Rusak Karena Orang Luku Itu Gimana Seperti Amat Ditanya Kamu Muminah Terus Dites Sama Nabi Ayn Allah Fa Asyarat Ilhas Allah Dilangit Coba Kalau Kamu Tauhidkan Allah Layakullu Fimakanin Berarti Kan Masalah Itu Karena Allah Saya Juga Pernah Diprotes Kiyai Kenapa Ada Istilah Senyum Istilah Susah Padahal Tak tanya Gitu Saya kan Sering Bilang Allah Susah Kok Gitu Padahal Allah Tidak Pernah Kamu Apal Al-Quran Tidak Ya Sudah Baca Ayat Falam Asafu Nantakom Namin Itu Asafa Itu kan Asifaya Asafu Asafan Dikutkan Wajan Afala Berarti Asafa Yuk Sifu Berarti Seperti Dengan Atta Ya Atta Ya Tiitianan Kalau Ingin Wajan Afala Kan Atta Yuk Sama Dengan Falam Ma'asafu Mongkos Mang Sani Gak Susah Saka Fir'an Waka Umuh Nain Sifir'an Mari Rikat Mari Aku Susah Aku Pengkiran Cidik Tandingi Intakom Namin Kata Akhirnya Itu Bila Jepule Ini Quran Ya Istilah Allah Susah Ya Sembil Aku Apal Quran Dari Sepuntan Bahasaku Salah Ada Kembaran Quran Sampai Mas Khususuk Apal Quran Akhirnya Jepule Ilmu Penting Jadi Lagi-lagi Ila Aliman Aw Mutal Jadi Saya Dapat Barukahnya Ilmu Saya Sebagai manusia Takut Mati Tapi Tadi Kalau Kadang-kadang Melihat Mati Kita Ini Meskipun Yonsau Sekarang Tidak Korupsi Potensi Itu Tetap Ada Dan Yang Bisa Mengakhiri Potensi Itu Apa Al-Maut Sehingga Nabi Ngajarkan Kita Gampang Dalam Beragama Lagi-lagi Ilmu Yang Menyelamatkan Kita Itu Sehingga Umar bin Abdul Aziz Ketika Mau Meninggal Semua Keluarganya Nangis Dia Tanya Kenapa Kamu Menangis Karena Kau Mau Meninggal Memangnya Setelah Kau Meninggal Mau Kemana Ila Rubin Karim Ila Rubin Rahim Jadi Segampang Itu Untuk Melihat Nah Tapi Kalau Kita Tidak Baca Tidak Baca Seakan-akan Mati Ngerinak Menerokok Seakan-akan Di alam Sana Hanya Ada Neraka Padahal Anak Daripada Nganggep Menerokok Masalah Eleng Pengheran Lagi-lagi Baca Jangan Sampai Seseorang Mati Kecuali Dalam Keadaan Kesemudan Sama Saya Masih Ingat Pas Bapak Gerah Tidak Antar Ke Karyati Di Semarang Mau Kepun Tidak Goyan Karena Di Kephiliun Sebelum Mau Kepun Tidak Baca Sabda Tidak 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 Nangis Aku Kepun Khotimah Tidak Kok Enak Maksud Santai Maksud Tidak Ya Rilek Seperti Mbak Yaku Bela Wafati Sering Sering Ketemu Ya Tidak Hanya Saya Tentu Banyak Orang Sering Ketemu Beliau Jawab Bapak Bapak Jum Aku Nak Mati Selosoh Berarti Aku Walim Nak Mati Jum'at Berarti Aku Wali Kok Nak Tidak 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 Setu Tidak Tapi Kotongan Orang Pantes Ketika Beliau Nyatanya Kepun Selosoh Berarti Seneng Status Alim Artinya Orang-orang Dulu itu Imam Wuzali Lebih Parah Lagi Ya Saya Yakin Semua orang Islam Mati Itu Beliau Kapun Itu Orang Yang Perjalanannya Tiga Hari Sudah Datang Semua Sore Beliau Beli Kafan Terus Beliau Bilang Ke adiknya Kalau mati Yang Imami Orang Ini Ini Jangan Makamkan Saya Sebelum Imami Orang Ini Dulu Ada W.A. Nggak Ada Glob Itu Ketika Beliau Sudah Beli Kafan Habis Sorat Subuh Alay Yabil Kafni Kafan Saya Bawa Sini Dikasihkan Sama Adiknya Ya Allah Arido Bil Intiqol Ilal Malakil Saya Sudah Ridho Kalau Ketemu Engkau Terus Kapun Adiknya Bingung Karena Orang Yang Ditunjuk Itu Harus Tiga Hari Perjalanan Ternyata Datang Semua Datang Semua Terus Kok Kenapa Engkau Datang Jadi Aku Langsung Perjalanan Pamit Lalu Kubu Sebelah Ini Tukang Tukaran Sama Kubu Sebelah Mas Nanti Yang Ngaku Orang Baik Itu Penting Karena Kalau Ngaku Ngaku Orang Elek Berarti Kenangannya Allah Sama Kamu Bikin Baik Ini Cora Pikiran Imam Saroni Dalam Al Min Kamu Boleh Mengatakan Saya Habis Makan Habis Minum Artinya Apa Kamu Habis Dapat Kamu Harusnya Juga Bilang Saya Habis Ngamalkan Ilmu Saya Habis Dapat Tidak Tadi Kamu Baca Koran Susah Apa Yang Tawabik Dari Imam Saroni Semeteng Anda Memangnya Apa Mau Amalah Saya Mau Elek Atau Mau Amalah Habe Ini Roto Provokator Tapi Cerita Ilmu Makanya Kenapa Tetap Mas Mas Latif Karena Provokator Meskipun Asli Karena Baca Kalau Mesir Ini Asli Suka Sombong Asli Tapi Apapun Itu Kan Tahun Mesir Jangan Bacanya Itu Saya Baca Kitabnya Dia Kemakom Ya Memang Makanya Potensinya Seperti Itu Jadi Saya Terus Dulu Saya Bapak Bapak Senang Kancanan Melete Bangung Sopan Dulu Kancanan Melete Suatu Saat Bapak Wafat Si Penderek Bapak Yang Melete Ini Tak Kancan Marah Jadi Kalau Tanya Sarapan Mbak Bapak Bapak Ternyata Dia Lebih Gampang Nihit Nihmat Kok Tidak Kerja Tidak 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 Sementara Sopan Kurang Ajar Mbak Makan Terus Terus Berjuang LKB Panen Mbak 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 Tidak 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 Orang Sopan Kaja Juga Panen Akhir Panen Kada Mbak 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 Meluh Terus Terus Mbak 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 Seperti Saya Pernah Ditanya Kalau Orang Jawa Timur Itu Hurtannya Sama Kiai Kalau Sama Orang Biasa Kurang Kuro Kalau Orang Solo Sopan Sopan Tapi Sama Sama Ada Masalah Kalau Ada Kultur Semuanya Sopan 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 Yang Berlebihan Akhirnya Sampai Pernah Ada Seorang Kiai Kiai Latihan Ini Kisah Nyata Itu Teman Saya Ketemu Orang Solo Dihormati Barukahnya Ilmu Dihormati Orang Orang Fasek Orang Di Dihormati Yang Sama Artinya Gini Kalau Akhlak Benar Benar Kelebihan Tapi Kalau Berlebihan Karena Semuanya Dihormati Tapi Kalau Misalnya Ada Jawa Timur Yang Membeda Bidakan Manusia Kadang Kita Ini Berat Beratnya Semua Itu Ibadua Semua Iyalua Semua Jadi Terus Kita Ini Miger Yang Benar Yang Mana Setelah Mengkaji Ilmu Lagi-lagi Setelah Mengkaji Makanya Saya Ingin Sekali Ilmu Ini Harus Dikembangkan Terus Karena Saya Kenalnya Badullah Mbah Sahal Semua Karena Ilmu Ini Yang Cukup Islam Tidak Bisa Dikawal Dengan Khusus Tidak Cukup Yang Bisa Mengawal Islam Sebab Itu Makanya Orang Khawarid Kenapa Orang Khawarid Dibenci Nabi Karena Suka Khusus Suka Ibadah Tapi Tidak Suka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh